Ini penting nih, jangan lihat pandangan manusia kepada antum Tapi lihat pandangan Allah terhadap kita Oh manusia menganggap kita hina karena pakaian kita robek Gak peduli, itu gak terlalu penting Oh manusia melihat, ya kawan-kawan antum melihat Antum kok kelihatannya jadul sekali sih Pakaiannya itu-itu saja Ya pakaian kayak orang tua Ya dibilang seperti ini, seperti itu Sudah biarkan Karena kehinaan itu bukan yang demikian Kehinaan siapa yang dimasukkan ke dalam? Neraka Antum gak berbakti kepada orang tua Kenapa gak berbakti? Karena kalau gak berbakti keren Iya gak? Kalau dicium sama ayah di depan kawan-kawan malu Ya misalnya ya dicium sama ayah Dahinya sebelum berangkat ke sekolah Malu Enggak itu bukan itu, bukan itu kehinaan Ya itu bahkan dia adalah bakti kepada kedua orang tua Kehinaan itu siapa yang masuk ke dalam api neraka Nah itu Antum mau hina Atau Antum mendapatkan kebahagiaan, ketinggian, keagungan, kemuliaan Masuk ke dalam surga Allah SWT Oh hari ini Antum merasa dapat kekerenan itu ya Keren, wah mantap Ya hari ini mungkin mendapatkan seperti itu Tapi nanti itu apa? Akhirnya mendapatkan kehinaan yang hakiki Kemudian Apa yang Allah tutup ayat ini Dan tidak ada bagi orang-orang yang zalim itu seorang penolong pun Toi anak-anak sekalian Nanti dia di kiamat Ya orang-orang yang melakukan ketualiman Apa yang akan menolong dia Tidak ada yang menolong dia Kecuali Amal solehnya Terima kasih telah menonton